Syukuran Rumah Baru Gala Sky Andriansyah telah dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022 kemarin. Kekasih Fuji, Tarik Halilintar turut hadir dalam acara syukuran tersebut. Adik Atta Halilintar tersebut menilai bahwa keluarga Fuji sangat baik kepadanya. Suasananya seru banget, keluarganya pada baik-baik banget, tuturnya, dikutip dari YouTube Celeb Oncam News, Minggu, tanggal 17 April tahun 2022. Lebih lanjut, Tarik juga memberi sebuah kulkas cukup besar untuk mengisi rumah baru gala. Kemarin aku beli kulkas soalnya endorsean gala kan banyak ya, mama sama papa, uti juga, kayak makanannya nanti nggak muat. Jadi aku belinya kulkasnya agak gede aja, nggak ada yang minta, jelasnya. Tarik menilai bahwa gala merasa senang setelah pindah ke rumah baru. Seneng sih, gala di sini seneng banget deh, tadi main-main nggak berhenti-berhenti. Sampai sekarang masih teriak-teriak sambung Tarik. Dalam kesempatan tersebut, laki-laki berusia 23 tahun itu juga memuji penampilan sang kekasih yang menggunakan hijab saat acara syukuran. Cantik banget ya, ucap Tarik Sumringah sambil agak melotot. Cantik banget sumpah, imbuhnya takjub. Kalau dia pakai kerudung tuh jadi kayak uhti, lanjutnya setengah bercanda. Selain itu, Fuji juga terlihat menyuapi Tarik di tengah banyak tamu yang hadir. Mengetahui momen tersebut terekam, Tarik sedikit kaget dan menilai bahwa kekasihnya itu memang jahil. Kecolongan ya tadi dapat? Iya, jahil dia, tapi jahil-jahil sayang, kata Tarik sambil tersenyum. Dalam momen acara syukuran tersebut, Fuji juga mengajari Gala untuk berbagi dengan orang lain. Mengingat Faisal juga mengundang anak yatim untuk hadir. Tarik menilai bahwa Gala bukan tipikal anak yang pemalu. Kayaknya Gala juga seneng ya, Gala nggak tahu ya, dia bukan tipe orang yang pemalu. Dia care sama orang baru, nyapa, main bareng langsung nggak malu-malu. Uti kan orangnya gitu suka berbagi, mau dilihat orang atau nggak dilihat orang, dia tetap aja ngelakuin hal yang dia biasa ngelakuin, sambung Tarik. Tarik juga berusaha untuk sering berkunjung ke rumah baru tersebut untuk Gala. Selain Gala yang memiliki rumah baru, Fuji pun juga berniat membeli rumah baru. Namun, belum ada rumah maupun harga yang cocok untuk Fuji. Dia masih nyari-nyari tuh yang harganya miringkan, namanya juga orang Padangkan.